Assalamualaikum selamat sore teman-teman Kembali lagi di channel penjelajah Nusantara Indonesia Jadi sore hari ini jam 3 Saya lagi berada di pelabuhan Panglima Utarkumai Yang dimana di sebelah kiri saya ini ada KM Awu dari Pelni Yang sudah bersandar di pelabuhan Panglima Utarkumai sejak siang tadi ya Jadi kapal Pelni Awu ini Dia dari pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Yang sudah bersandar dari tadi siang Yang menampung penumpang itu lumayan cukup banyak ya Karena kapal jenis Pelni ini Awu Dia khusus untuk penumpang Dan ada beberapa sebagian yang mengakut barang ya Ditaruh di depan yang dikatrol sini Tapi ini kapal ini memang khusus untuk penumpang Dan kapal ini tadi siang itu Masya Allah Banyak sekali penumpang yang datang dari Pulau Jawa khususnya di daerah Surabaya Lombok, Kupang, NTT dan NTT Jadi kapal ini tadi siang sudah bersandar Terus ada temennya lagi saudaranya dari DLU Dia di sebelah sana Dia kapal Dharma Kencana 3 Yang sudah bersandar kurang lebih siang tadi ya Jadi kapal Dharma ini dia rutanya juga sama Pelabuhan Panglima Utar Kumai Menuju pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Jadi itu khusus barang dan penumpang Serta kendaraan ya kapal Dharma Nanti seperti apa kapalnya nanti saya akan lihatkan lebih dekat lagi ya Dan disini kita fokus di kapal Pelni Awu ini Karena ini penumpangnya sudah mulai naik ke atas kapal Nanti sebentar lagi akan diberangkatkan Dan disini airnya ini lumayan cukup pasang ya Dan tinggi sekali Kapal Pelni Awu sendiri ini banyak sekali saudaranya Salah satunya ada kapal lawit, kapal lauser, kapal binaiya, kapal kelimutu Yang biasanya sering bersandar dan berlabuh di pelabuhan Panglima Utar Kumai Dan cuaca sekarang di Kumai ini tidak menentu ya Terkadang panas seperti ini Terkadang mendung hujan Seperti barusan tadi Jadi disini terlihat sangat basah sekali jalannya Sampai kesana Nah nanti setelah ini saya akan lihatkan lebih dekat lagi kapal dari Dharma Kencana 3 Jangan lupa ya buat teman-teman di like dan di subscribe serta di follow Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya